Ruben Onsu tanggapi soal kabar pisah rumah dengan Charwenda. Jadi ceritanya udah ngobrol intim banget sama Mbak? Gak intim itu ya, bertukar informasi aja. Bisa banget deh ini alat ya, pokoknya gak bisa. Tapi itu happy loh di pagi lemas. Benar banget kemarin. Orang yang inspiratif lah, karena beliau kan bukan cuma entertainer tapi juga fashion designer juga. kemudian entrepreneur juga terus juga dia juga banyak bikin donasi-donasi seperti itu jadi ya sosok yang inspiratif ada perasaan kalau misalnya whatsappan atau ketemu gimana ya happy-happy aja karena kan apa ya perasaan kita pasti akan seneng ya kalau kita berada di circle yang positif gitu tapi bener gak katanya kamu tuh suka marah kalau misalnya gak bales chat kamu yang kita denger kayak begitu loh bukan marah sih mungkin lebih kayak apa ya kemana sih ini kok gak dijawab gitu iya maksudnya kayak aku nunggu nunggu kepastian untuk jadwal kemanasnya dengan mereka yang artinya di depan kamera mereka nampak baik-baik saja tapi sebenarnya tidak baik baik-baik saja dipicunya adalah adanya faktor orang ketiga disini ya dan sebenarnya berubah sendiri sudah mendapatkan peringatan dari keluarganya tapi tidak diidahkan berusaha untuk mengendam semuanya sendiri tapi pada akhirnya meredak juga ya nafkah batin ya adanya ketidakpuasan dalam hal nafkah batin disini sehingga memicu adanya api dalam rumah pandang dan juga membiarkan orang yang dididiknya berani berlebihan atau kita bilang kurang ajar ya artinya disini kalau sudah melakukan sesuatu yang di luar dugaan malar kita berarti itu sudah kurang ajar tidak bisa menutupkan ya hal-hal yang kayak gitu kan tidak ada lihat dari fisik yang terlihat banget gitu tapi kan kita sebagai orang tua atau sebagai suami ini tahu oh ini ada di poin yang gak nyaman nih karena ada ini baik itu Sarwenda makanya enggak aku banyak acara-acara yang mungkin dia itu enggak udah aku di rumah aja enggak aku di rumah aja ya itu pasti akan berdampak yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan tapi saya tahu betul ada ada di mana dia lagi di posisi yang tidak nyaman ayah sama istri saya juga menikah sudah sepertahunya gitu saya tahu banget gesture dia nyaman sama tidak tapi dia tahu banget kalau dia bercerita mungkin akan membuat suaminya lebih kepikiran gitu ya tapi anak saya juga begitu rasanya kan kita tahu ya maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu kantor gila ya sarwenda ya gelo ini jam berapa guys lihat ya jam 143 jam mau jam 2 pagi guys ini masih live masih jualan handphone sarwenda penontonnya 1100 ini orang pada nggak tidur apa gimana ya jadi teman-teman bisa perhatiin ya emang walaupun ini artis ya tapi artis itu juga kerja keras mereka masih jualan kita itu kadang melihat artis yang live artis live jualan terus kita nyerah gitu gila udah lah jatah kita dihabislah kita susah lah nah untuk perubahan sendiri sebenarnya menyesali masnya dengan apa yang sudah diperbuat oleh dia dalam arti ya mencoba niat baiknya dia kan awalnya niat baik nah dengan adanya segini gimana mas? niat baik seseorang itu belum tentu akan diterima baik ya tergantung dari bagaimana cara kita mendidiknya ya bagaimana cara kita mendidik orang tersebut kalau aku lihat terlalu bebas terlalu menyayangi juga tidak baik segala sesuatu hal yang terlalu berlebihan itu tidak baik pada akhirnya apa? akan merupai diri dia sendiri ya seharusnya dari awal harus dididik dengan baik ya apalagi disini ketika kita mendidik seseorang harus ada batasannya jangan sampai dibiarkan orang itu pertama dia melakukan sesuatu hal yang dimaafkan maka dia akan mengulangi terus dan akan merasa yaudah nanti dia besok dimaafin ini ini pendidikan yang salah maka orang tersebut akan lebih berani lagi nampak baik baik saja tapi ternyata sebenarnya pemicunya sudah lama ya sudah tiga tahunan ini sebenarnya dengan tangga mereka tidak baik saja belakangan ini berada rumor kalau rumah tangga artis Ruben Onsu dan Sarwenda sedang di ujung tanduk bahkan keduanya dikabarkan sudah pisah rumah saat hal tersebut dikonfirmasi langsung Ruben Onsu tak mau menjawab isu miring tersebut sebab dijukannya tengah hadap putranya veteran Beto dia tak ingin membahas soal isu miring terkait rumah tangganya dihadapan anak-anaknya nanti saja ya menjawab soal isu pisah rumah dengan Sarwenda ada anak veteran Beto kata Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan Sabtu 4 Mei 2004 sebelumnya isu pisah rumah pertama kali beredar Sarwenda selesai menjalani operasi sinus dan pulang ke rumah adiknya saat itu ia diantar pulang oleh Jordi Onsu dan veteran Beto habis ini mau pulang kebetulan aku lagi tinggal di rumah aku sama anak lagi tinggal di rumah onti jadi pulang ke onti karena kan biar bolak-baliknya gampang lah ungkap Sarwenda saat ditemui di kawasan Karawaci belum lama ini mau 2 bulan timpal veteran Beto ketidakadiran Ruben Onsu saat menjemput pulang Sarwenda dari rumah sakit pun menjadi sorotan namun dia tak mempermasalahkan hal tersebut karena banyak orang yang menemani ketika sakit oh kalau misalnya itu memang dia gak datang tapi ada teman-teman aku yang datang kongkasnya sebelumnya Sarwenda juga telah buka suara terkait isu keretakan rumah tangganya dengan Ruben Onsu Sarwenda dengan tegas membantah rumah tangganya terangkap kandas Sarwenda sendiri mengaku kaget dan sedih atas rumor yang beredar mengenai rumah tangganya masalahnya aku kayak di fitnah berkali-kali ya sedih dan kaget banget pastinya ungkap Sarwenda saat ditemui di kawasan Cipet Jakarta Selatan sementara itu pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan juga telah memberikan perjelasan terkait rumor Sarwenda melayangkan gugatan Keruben Onsu terkait soal informasi adanya gugatan pencahaya layang Sarwenda Keruben Onsu itu saya memperoleh informasi dari media nah saya selaku humas tentu cek dulu dari sistem setelah saya cek ternyata di SIPP tidak ada tutur Juyamto di kantornya pada Jumat 3 Mei Jumat 3 Mei